Suara sound of text saat ini ada bermacam-macam, seperti suara Google, anime, kartun, dan lain-lain dalam bahasa Indonesia. Sound of text ini bisa dibuat jadi suara notifikasi WhatsApp, bahan suara konten video di TikTok, atau nada dering di handphone. Jika ingin membuat sound of text suara Google, maka ada dua website yang bisa digunakan. 1. Sound of text Website ini digunakan jika kamu ingin membuat sound of text suara Google wanita. Di website ini tidak tersedia suara Google laki-laki. Dalam website ini terdapat lebih dari 60 pilihan suara dari berbagai macam negara. Ketik sound of text pada browser. Jika sudah masuk dalam situs, tulis teks yang diinginkan sebebas mungkin dengan maksimal 200 karakter. Kamu bisa langsung memilih variasi suara berdasarkan pilihan bahasa yang tersedia. Ada berbagai macam pilihan bahasa contohnya bahasa Inggris, Indonesia, Thailand, Korea, India, Rusia, bahkan suara Jawa. Klik submit dan tunggu prosesnya sampai selesai. Kamu bisa mendengarkan atau langsung mengunduh hasil suara tersebut dalam format MP3. Sound of text yang telah diunduh ini bisa langsung diatur jadi notifikasi WhatsApp atau nada dering handphone. 2. Voice of text Mirip dengan website sebelumnya, di sini bisa membuat suara sound of text Google. Perbedaannya di website ini ada pilihan suara Google yang beraksen bahasa Jawa. Jika ingin membuat bahasa Sunda juga bisa dengan cara menulis teks dengan bahasa Sunda. Kunjungi website voice of text. Jika sudah masuk, tulis teks apapun yang diinginkan maksimal 200 karakter. Lalu pilih suara aksen Google dari berbagai negara. Ada dari negara Indonesia, Inggris, Thailand, India, dan lain-lain. Klik convert to voice dan tunggu prosesnya sampai selesai. Suara yang selesai dikonversi bisa didengarkan terlebih dulu atau langsung di-download. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!